Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di sesi yaitu sesi sejarah jaranan Karena kemarin kita sudah membahas sejaranan Sabitri Putra beberapa bulan yang lalu Atau beberapa, oh lebih ya beberapa minggu itu lebih mungkin Beberapa bulan yang lalu kita membahas sejaranan Sabitri Putra Sejarahnya sejaranan Sabitri Putra dan kurang lengkap tanpa sejaranan Samboyoputra Karena sama-sama jarana yang mempunyai nama yang tinggi dari zaman awal mereka muncul Jadi langsung aja kita simak sejarah jaranan Sabitri Putra Jadi sebelumnya klik tombol subscribe ya guys ya Subscribe, habis itu like dan di share Oke lanjut ya Sejarah kesenian Sambuyo Ini diambil atau dilansir dari blogspot sejarah kesenianjaranan sambitri putra.blogspot.com Sama cari Oke, yang mau baca sendiri nanti mungkin linknya tak taruh di deskripsi kalau nggak lupa ya guys ya Oke, sejarah Samboyoputra Pada awal mulanya di tahun 1977 Samboyoputra Kesenian jaranan mulai mendapat pengakuan dari masyarakat dan juga pemerintah Ya, tadi Samboyoputra ini sejak tahun 1977 sudah diakui masyarakat dan pemerintah Oke Jaranan Samboyoputra ini didirikan oleh mantan Polwil Kediri Dari jasa Bandarlar yang bernama Pak Sukiman Atau sering disebut dengan Pak Samboyo Jadi yang mendirikan itu adalah Almarhum Bopo Sukiman Atau Bopo Samboyo Ya, Bopo Samboyo Polwil Jadi mungkin mantan kepolisian ya guys ya Maaf kalau salah Makanya Barongan ini kok jenengi Bayangkara Nah ini terungkap di sini ternyata Kemulai kok Bayangkara dan sebagainya kok Bayangkara gitu Ternyata kita terungkap di sini Dengan adanya jaminan dari pihak kepolisian Inilah kesenian jaranan mulai bertenggar di Kediri Dan bersaing dengan kesenian lainnya Jaranan Samboyo itu Dahulu mendapat wangsi dari Pak Menang Joyoboyo Pak Sukiman atau Pak Samboyo Itu mendapatkan wahyu dari Pak Menang Untuk mendirikan sebuah kesenian jaranan Dan menguri-uri kesenian asli Kediri ini Jadi untuk wangset guys Wangset ini kayak satu pesan Pesan dari sesepuh-sesepuh Mungkin dapat dari mimpi Dari leluh-leluhur kita Dapat dari mimpi dan lain sebagainya Jadi Itu mendirikan inilah ya dan lain sebagainya Itu kadang kita dapat karena Kita itu sudah diberi Menang atau mungkin diberi Satu tugas yang mulia Yaitu menik-menikah budaya dan lain sebagainya Kayak mono guys Nah Untuk mengurung-urungi kebudayaan asli Kediri Dan untuk memperbaiki citra kesenian ini Yang dulunya dikenal jelek Atau mengandung unsur ilmu sesat Di mata masyarakat Atas wangsit yang berasal dari pemenang tersebut Pak Sukiman berusaha Sekuat tenaga Maaf Untuk mengembalikan citra negatif Masyarakat terhadap kesenian jaranan Jadi jaranan ini dianggap menggunakan ilmu musihir Oh jombien Sekibatkan seperti itu Mungkin ya Akhirnya perlu kontra Terus habis itu Orang ya Suhudun dan lain sebagainya Tentunya banyak Bukan hanya di jaman dulu Bahkan jaman sekarang itu banyak Ya karena apa Kadang goro-goro ngobong menyan Dan lain sebagainya Padahal Ngobong menyan itu hanya untuk Biasanya ngomong main Dan lain sebagainya Kan masuk Dianggap musrikes ya Dan ijenya itu Masuknya pas Suguh sesaji itu Meminta kepada Gusti akaryo jagad Nah sesaji itu Untuk sarana-sarana apa Sedekah kan nanti Sajennya kuwi Sajen gawe jin Atau mungkin Untuk iblis dan lain sebagainya Itu kan Dibiarkan Untuk setan dan sebagainya Itu dibiarkan Sampai busuk Misalnya Nah itu disodamu Kan masuk Salah guys Intinya Kodokoyok genduran Tapi ini Dengan pertunjukan Nah aku kodokoyok genduran Nah Kita lanjut Pak Sukiman Mulai Beralifiasi Dengan pemerintah Agamawan Dan yang terpenting Adalah masyarakat Untuk mendukung Eksistensi Wangelmen Besomulih Eksistensi Kesenian jaranan Di kota Kediri Pasca 1977 Inilah Kesenian jaranan Mulai dipercayai Sepertinya oleh Masyarakat Kediri Sebagai kesenian Yang bebas Dari komunis Oke Kok bisa dituduh Dengan komunis Soalnya Wien Angger komunis Kuin WGW PKI GES Lekrang arti komunis Partai komunis Indonesia Bendwegawe Kuin mesti Nanggap jaranan Makanya Seniman jaranan Selepas Pemberontakan Tahun 65 PKI Di Berantas Itu kan PKI Ditebas Dan lain-lain Itu kan Kesenian jaranan Itu Mati Karena Bahwa senimannya Sudah Waduh Aku jaran Aku dianggap Komunis Aku dibedil Aku dipateni Dan lain sebagainya Dibunuh Berarti Memutuskan untuk Menghilang Atau Bubar Terus habis itu Tahun Tahun Piro Sekitar tahun 77 ini Mungkin Itu Seniman jaranan Mulai berpikir Aku Rasalah Aku duduk PKI Aku kok Kudu Medi Jadi Akhirnya Bertekad Untuk Membangun Seni jaranan Kembali Ini Satu upaya Dari Bopo Sukiman Sebenarnya Satu upaya Dari Bopo Sukiman Untuk Mengembalikan Citra Positifnya Supaya Masyarakat Menganggap Jaranan Itu bukan Komunis Lagi Bukan Maka Sihiran Lagi Jadi Jasa Bopo Sukiman Ini Sebenarnya Besar Bukan Hanya Untuk Samboy Seluruh Seniman Jaran Itu Jasa Dari Bopo Sukiman Sangat Berharga Oke lanjut Dahulu Sebelum Pertunjukan Dimulai Seluruh Pemain Anggutanya Pergi Kemenang Pemenang Tapi Tapi Sekarang Hanya Dilakukan Oleh Gambonya Raja Perubahan Ini Disebabkan Oleh Karena Ketakutannya Pemain Jika Menjadi Korban Pemenang Pemain Pemain Itu Takut Juga Suatu Saat Mengingkari Perjanjiannya Dengan Pemenang Lagi Guys Pemenang Pemenang Kui Apa Kujenai Bundan Dan Sebagainya Koyoke Dan Kalau Maaf Mohon Dikoreksi Pemenang Kui Apa Masih Bertanya Tanya Pemenang Itu Mungkin Koyoke Bundan Dan Sebagainya Untuk Ijen Dan Sebagainya Kita Kembali Kepada Yang Memiliki Musibah Tentu Negus Dan Baginya Tapi Ya Jangan Adat Jadi Memang Adat Jaranan 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 Itu Beda Adat Bukan Jaranan A Jaranan B Beda Adat Mereka Ada Yang Harus Kemenang Dulu Ada Yang Murni Tarian Tanpa Keserupan Itu Juga Ada Banyak Sekarang Apalagi Sekarang Jaranan Itu Mulai Berkurang Kemistisannya Jadi Ya Karena Semakin Perkembangan Zaman Ada Keserupan Dadinya Itu Palsu Yaitu Jangan Salahkan Mereka Karena Itu Tujuhannya Mungkin Untuk Hiburan Mereka Tidak Mau Di Berdaya Ininya Apa Tubuhnya Dengan Jinjin Jadi Mereka Dadinya Dadi Palsu Hanya Sekedar Pertunjukan Itu Ada Yang Dadi Asli Juga Ada Banyak Yang Dadi Asli Dan Banyak Juga Yang Dadi Waktu Tapi Kebanyakan Dadi Nanti Jambu Terbawa Alunan Musik Jadi Fokus Fokus Nah Eh Terutamakan Slumpret Itu Tidak Fokus Slumpret Saya Rauh Sangat Nganus Pokok Moro Moro Pokok Ini Dih Pokok Nikmati Terus Itu Bisa Jambu Bukan Kerasikan Jin Setan Dan Sebagainya Bukan Di Zaman Sekarang Yoh Lanjut Next Pada Saat Berdirinya Sambaliputra Maaf Pada Saat Berdirinya Sambaliputra Tahun 77 Atau 1977 Pak Sukiman Mulai Berusaha Keras Untuk Mengembalikan Citra Kesenian Jaranan Yang Sudah Buruk Di Kalangan Masyarakat Jadi Ini Sebenarnya Jasa Dari Pak Sukiman Untuk Semua Ada Seluruh Seniman Jaranan Yang Sudah Buruk Di Masyarakat Salah Satu Cara Pak Sambal Atau Pak Sukiman Dengan Mengadakan Dukun Tiban Tersebut Terinspirasi Dari Pamenang Pada Masa Kejayaannya Sambal Memperoleh Penghargaan Yaitu Mendapatkan Juara Satu Di Ajang Festival Kesenian Jaranan Sejawa Timur Lalu Dalam Perjalanannya Pada Tahun 77 Sampai 90 Sambal Putro Pernah Tanggapan Terbanyak 1674 Kalibu Guys Weh Beh Beh Hebat Sih Jalan Sampai 90 Ya Itu Termasuk Hebat Selain Itu Anggota Dari Sambal Putro Banyak Yang Melatih Komunitas Atau Grup Kesenian Jaranan Yang Lain Yang Ada Di Kediri Oke Guys Sesebu Sesebu Almarhum Mbah Bandil Itu Ya Saiki Banyak Yang Meneruskan Gaya Soley Soley Menerus Ini Ini Pak Deni Ini Boko Nur Cahaya Dan Sebagainya Wake Selesen Selesai Gaya Mbah Bandil Selesai Kedirian Kulon Kalian Selesai Kedirian Kulon Kalian Dan Etan Kalian Itu Mbah Mani Itu Penurutnya Pak Ayuri Agus Blegos Dan Sebagainya Tulung Agungan Nah Itu Itu Kalau Selah Etan Kulon Kulon Kali Koyok Samboyo Sampai Sekarang Itu Solah Kulon Kali Terkenal Dengan Solah Samboyo Jadi Ini Sebenarnya Datang Dari Samboyo Ini Sebenarnya Benar Hingga Saat Ini Masyarakat Meyakini Bahwa Samboy Yang sangat Besar Untuk Mengembalikan Citra Jaranan Di Kediri Yang Dulunya Sering Dibilang Jelek Atau Sesat Akhirnya Berubah Haluan Mantap Almarhum Bopo Sukiman Dungak Ini Almarhum Bopo Sukiman Di Wenei Swargo Langgan Swargo Jati Ditempatkan Di Sisi Tuhan Yang Maha Esa Diterima Almarhum Baiknya Dan Ditempatkan Di Ahli Janah Amin Ya Rukal Alhamdulillah Karena Jasanya Sangat Besar Untuk Kesenian Jaranan Karena Yang Dulu Dipandang Jelek Dan Sesat Sekarang Alhamdulillah Banyak Yang Menyukai Banyak Yang Suka Pokoknya Banyak Yang Favorit Dengan Kesenian Ini Pada Masa Kejayaan Fawri Putra Tahun 1985 Pak Pak Sukiwan Memiliki Hubungan Dengan Pak Sudiyono Akhirnya 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 Bersinambungan Nyambung Pak Sudiyono Pak Sudiyono Masa Rara Bapak Sudiyono Bapak Sudiyono Memimpin Samboye Putra Saki Memimpin Samboye Putra Saki Terklar Rambut Yang Sekarang Menjadi Pimpinan Samboye Putra Dari Tahun 90 Sampai Sekarang Bener Sebelum Pak Sudiyono Menjadi Pemimpin Beliau Bekerja Sebagai Bisnis Kayu Apabila Pak Sudiyono Mengadakan Tebang Pilih Di Hutan Pak Sukiwan Selalu Memberikan Izin Sebaliknya Apabila Pak Sukiwan Membutuhkan Bahan Kayu Untuk Membuat Barongan Pentel Kelono Pak Sudiyono Selalu Memilih Kayu Ketika Pada Saat Pemintasan Samboye Putra Pak Sukiwan Selalu Mengundang Pak Sudiyono Akhirnya Mereka Timbal Balik Api Saling Menguntukkan Pas Nganu Pas Pak Sudiyono Membutuhkan Pak Ijin Pas Nanggap Dan sebagainya Itu Di Ijin Karena Pak Sudiyono Menjadi Memberikan Ijin Memberikan Ijin Penta Dan sebagainya Dan Kalau Memberikan Kayu Saling Menguntungkan Seumpahnya Pak Sudiyono Pak Sudiyono Pak Sukiman Atau Bopo Samboyo Itu Memerlukan Kayu Untuk Dibuat Barungan Pendol Tembong Kelono Sewandono Itu Bisa Minta Atau Mungkin Ya Diberi Sama Bopo Sudiyono Itu Makanya Saling Menguntungkan Akhirnya Jatimbah Legi Dan Sebagainya Itu Jadi Kita Lanjut 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 Ini Tidak Sui Makanya Sampai Kopimu Pak Sudiyono Selalu Memilih Kayu Wels Pak Sudiyono Selalu Mengundang Pak Sudiyono Padahal Waktu itu Pak Sudiyono Kurang Berminat Dalam Kesenian Jaranan Biyan Kemudian Di Seleslah Acara Ketika Peminta Salmi Berlangsung Pak Sudiyono Berkata Sambil Bercanda Sambil 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 Bingung Pak Sudiyono Tidak Tahu Bahwa Yang dimaksud Pak Sudiyono Nedra Dirinya Sendiri Kemudian Pak Sudiyono Mengajak Pak Sudiyono Ke Partil Sansri Aji Joyoboyo Di Pemenang Oleh Oleh Kumbien Ini Tekok Ini Katanya Pak Sudiyono Pak Sudiyono Tidak Mengeri Pak Sudiyono Bingung Apa Yang dimaksud Pak Sudiyono Ketika Perjalanan Pulang Pak Sudiyono Tidur Kaget Karena Dimimpinya Sedang Memegang Petut Atau Cometi Yang Menggunakan Baju Baju Menggunakan Baju Bopo Atau Gambuk Yang Dihartikan Generasi Kenero Samboy Putro Setelah Pak Sudiyono Pak Sukiman Setelah Pak Sukiman Bopo Sudiyono Setelah Pak Sukiman Pak Sudiyono Pada Tahun 1990 Pak Sukiman Biasa Disebut Bopo Samboyo Itu Wafat Atau Meninggal Dunia Dan Samboy Putro Hampir Bebar Karena Personilnya Atau Gambuh nya Gambuh Gambuh Tidak Ingin Meneruskan Mereka Memilih Bubar Atau Menurikan Kejaranan Lain Itu Bener Itu Bener Akhirnya Muncul Pecan Pecan Samboyo Yang Lain Kalau Ini Nganjut Pandawo Putro Pandawo Putro Sejarah Dime Gas Mungkin Teman Teman Dari Pandawo Putro Monggo Diulas Nanti Insya Allah Tak Angkat Sejarah Tangkat Sejarah Jaranan Ini Setelah Pak Sukiman Bupo Samboyo Meninggal Sementara Pemimpin Samboyo Adalah Pak Suman Tri Setelah Adanya Konflik Konflik Yang Berkelanjutan Pak Tri Hanya Memimpin Selama Dua Tahun Kemudian Pak Sudiono Mendapat Paksif Pemenang Dalam Paksif Samboyo Harus Meneruskan Generasi Samboyo Putro Dengan Cara Samboyo Putro Harus Diboyong Ke Daerah Asal Pak Sudiono Yaitu Ngetrop Lord Prambon Nganjuk Karena Pada Saat Banyak Saingan Dari Grup Kesenian Lainnya Dan Juga Konflik Konflik Kemudian Pak Sudiono Memboyong Semua Peralatan Dari Bandar Lord Kota Kediri Menuju Ngetrop Lord Prambon Nganjuk Dan Melayalah Pak Sudiono Memulai Merintis Samboy Putro Yang Telah Lama Sampung Hampir Satu Tahun Jadi Pemimpin Yang Kedua Itu Bukan Bopo Sudiono Jadi Urutannya Pak Samboyo Atau Bopo Sukiman Ini Terus Habis Itu Pak Tri Pak Tri Pak Tri Pak Tri Seleng Pak Tri Kucing Kita Bingung Pak Tri Pokok Ini Pak Tri Terus Habis Itu Pak Tri Itu Karena Banyak Konflik Konflik Dari Memimpin Cuma Dari Tahun Akhirnya Mendapat Langsid Lagi Suruh Memboyong Ketempat Asal Yaitu Prambon Nganjuk Dan Mulailah Pak Sudiono Memulai Merintis Samboy Putro Untuk Mengenang Jasa Pak Sukiman Atau Bopo Samboyo Pada Barungan Samboy Putro Barungan Samboy Putro Yang Bernama Balegi Pak D Sukiman Dan Pak D Cokro Miharjo Diberi Nama Bayang Kara Yang Artinya Keberanian Melawan Marabaya Marabaya Bayangkara Ternyata Kita Ungkat Disini Untuk Mengenang Bopo Sukiman Bayangkara Juga Kepolisian Juga Dan Artinya Juga Ternyata Luas Artinya Ternyata Juga Baik Yaitu Keberanian Dalam Melawan Marabaya Di Barungan Ini Kemulai Jamang Itu Bayangkara Bayangkara Dahulu Sampai Putra Mendapat Penghargaan Dari Sinuun Hamengkubwono Sembilan Apa Pirog Ini Pirog Aku Gak Apa Lengkubwono Mawipo Kok Hamengkubwono Ech Ya Semuanya Yang Yang Berupa Lengkubwono 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 Yogyokarto Bener Itu Di Jamangnya Mbah Legi Itu ada Itu Asli Itu Asli Dari Jogja Sekarang Ada Yang Amet Niru Ingin Koyok Mbah Legi Jadi Tuku Gak Asli Nah Mbah Legi Aku Bukan Beli Tapi Pemberian Langsung Dari Kayuk Jokarto Nah Maaf Dari Sinu Namengkubwono Langsung Tuku Kayuk Jokarto Bukan Beli Tuku Tuku Duplikate Bukan Bukan Masa Jaranan Samboy Bubar Jaranan Sudah Memulai Merebak Hampir Seluruh Desa Di Kota Kadiri Bener Karena Samboy Putro Ini Bubar Dan Pindah Ke Lanjut Sekarang Samboy Putro Akes Yang Gak Jeng Guys Koyok Rogo Samboy Putro Itu Juga Ada Artinya Sendiri Mengapa Disebut Rogo Samboy Putro Kapan Kapan Kita Rogo Samboy Putro Mungkin Cari Narasumber Dulu Koyok Agunawan Dan Bagainya Mungkin Kalo Kediri Aja Karena Narasumber Nya Kediri Kodih Salah Jaranan Sudah Memulai Merbak Bener Memiliki Jaran Masing-masing Men Define Bicara Dewe Dewe Guys Akan Tetapi Mereka Masih Berkiblat Dan Memiliki Karakter Seperti Samboy Putro Dan Habis Jadi Kami Mau Prodok Dawa Sampai Rang Pulo Menit Lebih Cerita Tentang Samboy Putro Ternyata Samboy Putro Ini Salah Satu Jaranan Yang Cukup Pemimpinya Cukup Berjasa Bagi Kesenian Jaranan Seluruh Indonesia Utamanya Para Seniman Seniman Jaran Yang Dulunya Dianggap Sesat Musrik Kafir Dan Sebagainya Akhirnya Dibenahi Sama Bopo Sukiman Atau Bopo Samboyom Bopo Sudiyono Guys Jadi Dibenahi Dengan Cara Meminta Persetujuan Dari Agamawan Ternyata Disetujui Utamanya Dari Masyarakat Karena Masyarakat Itu Maling Menganggap Menganggap Bahwa Kesenian Kesenian Komunis Dan Alhamdulillah Tidak Disini Ada Foto Jaranan Samboyolawas Mungkin Nanti Kasih Ini Iya Kalau Gak Se Foto Ini Tamput Yo Guys Gue Kleru Dan Juga Ini Disupport Mas Barun Channel Insya Allah Salih Oke Matam Jangan Like Comment Share Dan Share Dan Jangan Lupa Support Terus Channel Review Dengan Cara Yoki Mau Terus Habis Itu Yang Mau Request Tentang Cerita Sejarah Silahkan Kirim Narasi Cerita Sejarah Nanti Akan Saya Rangkum Disini Juga Dan Mungkin Yang Request Mas Request Pagoputro Mas Request Rogo Samboyo Itu Mungkin Nyari Narasumber Dan Reset Seperti Ini Dulu Yo Oke Maturuan Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Saya Revio Dan Mohon Pamit Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Revio Baplas Tanpa Batas Terima Sampai Tentang Sampai 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 Terima kasih.